Intro Kapten Medura United Fahruddin Wiyaryanto dipastikan akan absen pada awal-awal turnamin pramosim 2022 yang direncanakan mulai berkulir sejak Sabtu 11 Juni 2022 akhir pekan depan sebab baik asal Klaten itu masih membela tim nasional atau timnas Indonesia Fahruddin baru tiba di Kuwait untuk menjalani kualifikasi Piala Asia 2023 tim Geruda akan berhadapan dengan timnas Kuwait pada hari Rabu 8 Juni 2022 timnas Yordania pada hari Minggu 12 Juni 2022 dan timnas Nepal pada hari Rabu 15 Juni 2022 saya doakan semoga teman-teman bisa sukses di awal-awal turnamin hingga akhir turnamin kata Cak Din sahapan akrab Fahruddin Wiyaryanto melalui pesan singkat yang disampaikan kepada wartawan kabar Madura pada hari Minggu 5 Juni 2022 Fahruddin baru bisa membantu tim berjuluk Laskar sampai kerap ini setelah ajang kompetisi pramosim selesai sementara penyisihan grup turnamin pramosim masih akan berakhir pada 28 Juni 2022 kendati harus kehilangan kapten tim pelatih Madura United Fabio Lufundes mengaku tidak risau dia menyampaikan tim dengan kostum kebanggaan noreng merah putih ini masih memiliki banyak stok stopper ditambah lagi back asing sebagai suksesor Jemerson Zafir telah bergabung pada hari Sabtu 4 Juni 2022 dia adalah stopper asal Brazil yaitu Cleberson Martins de Zauza selain Cleberson yang baru diresmikan Fabio Lufundes masih memiliki sejumlah pemimpin lokal yang selalu siap tempur sebut saja Kadek Radhidia Maheswara, Kuntur Ariadi dan pemain Kanggih lainnya kemarin datang Cleberson, kami masih ada Fahurdin di timnas kami ada Kadek juga yang sudah sejak musim lalu bergabung dengan Madura United ada Guntur Ariadi dan ada pemain lainnya saya akan selum perkuat barisan kami tegas Fabio Lufundes menurut Taritan Seteja, bagaimana kira-kira permainan Madura United di kompetisi Pramosim tanpa Kapten Tim Fahurdin Arianto? mari kita diskusikan di kolom komentar salam Taritan TV salam setong darah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati